Saudara Bardan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan BNN Kabupaten Kendal menangkap tiga kurir sabu yang dikenalikan jaringan internasional. Modus yang dilakukan tersangka dengan memasukkan sabu di dalam anus saat perjalanan dari Batam menuju ke Kabupaten Kendal. Pengungkapan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 101 gram ini berkat kerjasama BNN Provinsi Jawa Tengah, B.A. Cukai Semarang dan BNN Kabupaten Kendal serta Polres Kendal. Ketiga tersangka adalah K. 44 tahun warga Wuleri Kendal, A. 34 tahun warga Ringin Arum Kendal, dan H. 40 tahun warga Sagulung, Batam. Kepada petugas, tersangka mengaku menyembunyikan sabu di dalam sebuah pil besar yang dimasukkan ke dalam anus untuk menghindari pemeriksaan petugas bandara saat perjalanan dari Batam menuju Surabaya. Sampai di Surabaya, tersangka selanjutnya mengeluarkan sabu tersebut dan melanjutkan perjalanan melalui jalur darat menuju ke Kabupaten Kendal. Begitu sampai di Jalan Soekarno-Hatta Kabupaten Kendal saat akan bertransaksi barang harem tersebut, mereka berhasil ditangkap petugas. Kepala BNN Provinsi Jumatengah Brijan, Benny Gunawan, mengungkapkan ketiga tersangka merupakan kurir narkoba jaringan internasional. Sabu yang dikirim dari Batam ini disebar ke seluruh wilayah di Indonesia seperti Batam, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Kendal. Untuk yang kesekian kali, yang kami datangkan sudah 4-5 kali masuk ke wilayah Jawa Tengah. Ini jaringan internasional, sementara kita sedang menelusuri dari mana asal barang tersebut, karena sementara ini yang baru kita tangkap adalah kurirnya. Kita tahu bahwa kejahatan narkoba ini satu sel dengan yang lainnya itu saling tertutup. Ini merupakan tantangan kita, namun kita tetap berkomitmen untuk kita ungkap bersama. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 101 gram dan alat komunikasi lainnya. Akibat perbuatannya, tersangkakan dijerah dengan pasal 114, 112, dan 132 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati.